Saya disini mulai dengan tulisan mitologi sukses. Karena biasanya kita sering dengar sukses itu follow your passion. Tapi ada yang aneh ini. Emang kita benar-benar tahu artinya passion apa? Coba kita lihat tips-tips yang lain tentang sukses. No pain, no gain. Ada yang ngomong 1 persen bakat, 99 persen keringat. Nah ini ada yang salah, ini berlawanan kan ini. Follow your passion, sama suruh kerja keras nih. Yang salah di mana nih? Arti passion apa sih? Yang kita pahami passion adalah sesuatu yang kita senangi sangat. Kita ikuti, kita senangi. Tapi coba kita track sebentar. Arti kata passion dari mana sih? Kalau kita melihat di kamus, Passion itu berasal dari kata pasio. Kita lihat. Pasio artinya apa? Pasio arti pertamanya adalah suffering. Menderita. Bukan kesenangan. Jadi follow your passion. Itu bisa diartikan bukan ngejar kesenangannya. Tapi justru penderitaannya. Kamu bersedia mencapai yang kamu inginkan dengan menanggung penderitaan. Follow your passion. Artinya adalah follow the suffering you willing to endure. Ikuti. Apa namanya? Kesusahan yang kamu mau tanggung untuk menuju apa yang kamu inginkan. Karena pada proses mengejar mimpi itu gak pernah mudah. Apapun gak mudah. Gak punya mimpi aja susah. Apalagi punya mimpi. Apalagi punya cita-cita. Gak enak dikit. Ini bukan passion saya ini. Loh passion itu bukan urusan kesenangan. Passion itu justru yang nomor satu adalah penderitaannya. Kamu bersedia menderita untuk mencapai itu atau tidak? Karena penderitaan itu pasti kok. Saya menyebutnya sebagai hukum penderitaan. Hukum kekekalan penderitaan. Saya lusan fisika, jadi jangan dibantah ya. Ada hukum kekekalan penderitaan. Gak hanya kekekalan energi, kekekalan penderitaan juga ada. Misalnya gini, males sekolah, males kuliah, susah cari kerja. Penderitaannya disusah cari kerja. Atau kamu menderita sekolah, tapi mudah cari kerja. Penderitanya kan ada semua tuh. Tinggal pilih di mana. Jadi kalau passionate, maulah menderita untuk sesuatu yang memang kamu senang lakukan. Memang kamu ingin tujukan. Leto itu album pertamanya, kita tahun 2005. Jadi untuk bikin satu album itu ada 10 lagu. Tapi lagu yang kita setor ada 37. Ada 27 lagu tidak berguna dan dibuang ke sampah. Hanya untuk membuat 10 lagu dalam satu album. Kalau kita menyesal, gak akan jadi itu yang namanya album. Kalau kita sayang sama satu karya dipaksa-paksain, gak akan jadi itu satu album. Jadi bersedia menderita berkarya, gak apa-apa nih. Yang penting tujuannya tercapai. Follow the suffering you willing to endure. Nah, sekarang kita, saya ngajak. Karena kita sudah tahu arti passion, saya mau mengajak kita semua untuk menderita hari ini. Kita membahas tentang kreativitas, kita breakdown kreativitas. Karena kreativitas sampai saat ini sering dianggap sebagai sesuatu yang out of nowhere. Kita sudah melakukan musik edukasi. Kita dari 2012 sudah muter ngomong tentang kreativitas. Karena adik-adik ini agak bingung. Disuruh kreatif, tapi tidak disediakan metodologi untuk kreatif itu seperti apa. Makanya ingin kita breakdown yang namanya kreativitas. Penderitaan yang disengaja. Let's suffer. Kita ngomong passion sudah, nanti kita akan ngomong tentang balance dan impactful. Tapi sebelum menderita, saya ingin ngasih sedikit nyep-nyep lah kalau bahasa Jogja. Nyep-nyep itu artinya biar hatinya dingin sedikit. Sebelum penderitaan yang mengikutinya. Kau datang dan pergi, oh begitu saja semua ku terima apa adanya. Mata terpacam dan hati menggumam di ruang rindu kita bertemu. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu lagunya? Adik-adik tahu lagunya? Adik-adik semua yang di belakang tahu lagunya? Membuat lagu ini lamanya dua tahun. Apakah penderitaan, khusus lagu ini penderitaan yang sangat. Tapi melihat hasilnya seperti ini, itu penderitaan worth it semuanya. Itu hasil dari passion. Terima kasih. Ini yang membuat semua proses itu jadi worth it. Kalau kita menghasilkan kebahagiaan bersama. Dan yang bikin saya kadang kesel. Ini kemudian disimpelkan jadi pertanyaan gini. Inspirasinya dari mana sih? Dianggap sebuah karya itu hanya datang dari satu peristiwa. Karena memang kita tidak pernah belajar kreativitas itu seperti apa. Inspirasi jadi karya. Inspirasi dari karya. Tidak seperti itu, prosesnya tidak sesederhana itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.